selamat menikmati di Jalan Mandala Bypass Kecamatan Medan Denai Raib digasak dua pencuri yang aksinya terekam CCTV teristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 15 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Heriza Syahyuti selaku korban yang kehilangan sepeda motornya mengatakan saat itu sedang parkirkan sepeda motor kunci setang kanan tepat di depan kantor saat hendak makan siang dikaya ingin kembali lagi bekerja dan membawa sepeda motor ternyata kendaraan miliknya sudah raib ia pun langsung mengecek CCTV terlihat dalam rekaman ada dua orang pelaku yang menggasak sepeda motornya setelah itu Heriza langsung melapor ke Polsek Medan Area bahwa sepeda motor BIDBIRU BK3641 AJZ miliknya sudah hilang di Malik namun karena sepeda motornya masih dalam status kredit pihak kepolisian mengatakan padanya untuk meminta surat dari lesing terlebih dahulu dia pun mencari informasi di kalangan masyarakat terkait video pelaku yang terekam CCTV rupanya keterangan warga kepadanya pelaku diduga kuat orang Blok Mandala dari video CCTV berdurasi 49 detik yang diterima Tribun Medan dari korban tampak seorang anak muda mencoba mematakan setang sepeda motor yang sudah dikunci korban tapi tidak bisa beraitu memakai baju lengan panjang gelap dengan celana pendek karena tidak sanggup mematakan setang sepeda motor yang dikunci korban tiba-tiba ada remaja lain yang menggantikannya remaja itu memakai topi hitam berbaju kaos lengan panjang merah dan celana pendek biru ia berasa mematakan setang sepeda motor yang sudah dikunci alhasil tak berapa lama pria yang pertama datang kembali ke lokasi dan membawa lari sepeda motor diketahui keduanya berganti-ganti berperan saat beraksi dalam kasus ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.